assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari minggu spesial ini bertepatan mau kemerdekaan ya ini kita mau membuat gurita crispy ala dapur rengah jadi kita tutus-tutus seperti ini temen-temen ini jual 1500 masih banyak banget ini di wajan tapi belum kita angkat ya ini enak banget rasanya crispy banget coba diincipin juga monggo sekali jangan lupa like comment subscribe 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 monggo subscribe gratis dukung kami terus dan jangan lupa dapur rengkap biar bisa lebih berkembang kita incipin dulu ya bismillahirrahmanirrahim mantap banget yuk sehat videonya terima kasih teman-teman hari ini kita akan membuat ide usaha lagi ya ini apa namanya kita bikin gurita crispy dia bukan dari gurita asli tapi dari sosis temen-temen yang kita gugul-gubul ya seperti ini untuk bahan-bahannya ini saya pakai sosis sosis yang seribuan itu saya bagi menjadi dua dua bagian terus di ujung-ujungnya ini saya bentuk lagi menjadi empat seperti ini anda lihat nah seperti ini ada dua buah tahu 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 putih seperti ini temen-temen yang ukuran sedang saja disini saya pakai tepung kanji tepung kanjinya saya pakai 150 gram disini saya ada tepung maizena nya 50 gram atau kurang lebih sekitar tiga sendok makan nah ini ada wortel kita seru temen-temen seru tipis aja satu buah atau satu batang nanti untuk kombinasi terus disini ada saya pakai bawang putih bawang putihnya ini saya pakai lima siung bawang putih saya geprek saya aliskan seperti ini bisa anda ulog juga monggo silahkan ada baking powdernya ada setengah sendok teh dan juga ini garam garamnya ini satu sendok teh kalau di buku satu sendok teh lada bubuknya seperempat sendok teh yuk masuk dalam proses pembuatannya temen-temen untuk pertama ini mau saya hancurkan si tahunya dua batang tahu saya hancurkan seperti ini bisa anda ulek sampai sama apa sama layak sama cobek kalau saya saya pakai yang gini aja ya ini dijual di depan SD di titipan di kantin sekolahan ini naris banget ada coba sendiri dengan biaya yang murah Oke ini sudah lembut temen-temen cepat sekali saat sudah lembut ini saya masukkan bawang putih yang sudah saya apa haluskan saya masukkan seasoningnya garam kaldu bubuk dan juga lada bubuk saya masukkan juga si wortelnya saya masukkan si tepung kanjinya dan juga saya masukkan tepung maizena nya terakhir baking powder setengah sendok teh jangan lupa anda kasih rasa baik asin gurinya di tester dulu temen-temen biar enak dah kita masuk dalam proses berikutnya nah temen-temen ini sekarang mau kita bentuk jadi saya mau ngambil satu sendok makan seperti ini oke anda pipihkan temen-temen kalau sudah pipih kita masukkan ini satu buah di tengahnya lalu anda tekan-tekan anda bulat-bulatkan nah seperti ini loh kan bagus banget ini semuanya anda lakukan temen-temen taruh sini dulu enggak nah bagus next kita bikin lagi untuk proses pembuatannya untuk dibulat-bulatkan ya kita ambil satu sendok makan cukup ya oke kalau bisa ini jangan terlalu gede temen-temen kita selesaikan dengan harganya kita jualnya 1500-an oke setengahnya lalu dibulat-bulatkan nah seperti ini nah seperti ini gampang banget kan temen-temen tuh kalau sudah taruh sini nah sip anda lakukan sampai semua adonan terbentuk seperti ini temen-temen setelah sudah kita bentuk seperti ini bulat-bulat begini ya oke ini nanti langsung kita masukkan ke dalam apa namanya si tepung panir ini udah satu nah masukkan ke tepung panir tangan saya sudah bersih sudah saya cuci rapi sudah saya cuci bersih nah ininya kita balur-balur sama tepung panir seperti ini prosesnya ini kita ambil ya di sekam sekamin gini apa sih bahasanya ini kita bulat-bulatkan begini ya nah seperti ini tuh kan dia tetep membulat temen-temen kayak pentung seperti itu dan ini nanti akan mekar nah seperti itu nah seperti ini anda lakukan ke semua bagian dari si jajan anda atau snack anda ini nah temukan bagus banget temen-temen lihat seperti ini akan ditekan-tekan sedikit nah hasilnya bagus kan hasilnya bagus banget anda lakukan semuanya ke semua adonan yang sudah jadi ini temen-temen sekarang ini kita goreng ya kita goreng dengan api sedang dulu nanti kalau dia sudah mulai mengkeras crispy gitu baru kita kasih naik apinya ini kita masukkan saja pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim temen-temen jadi kenapa tadi saya mau membuat apa namanya si apinya jangan terlalu gede supaya nanti dia ini bisa pecah-pecah temen-temen temen-temen ya seperti ini dia akan pecah akan pecah ya kalau bahasa orang Jawa nya lu bagus banget ini saya mau kasih yang dibawah saja gini ya maksudnya sosisnya saya taruh diatasnya sedikit sini biar matangnya maksimal yang bawah itu bahunya harum banget ini suka merana temen-temen cantik sekali kita goreng dulu sampai benar-benar dia matang dengan sempurna temen-temen saat dia sudah melecar seperti ini kita goreng mekar seperti ini temen-temen ya ini kita angkat Bismillahirrahmanirrahim tuh hasilnya bagus banget ini akan kita sunduk-sunduk temen-temen akan kita goreng untuk sesi berikutnya yuk jangan lupa di subscribe like komen di video hari ini terimakasih banyak kami mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku masak enak bareng Bapurayang temen-temen jadi kalau sudah matang seperti ini anda tusuk-tusuk begini ya jadi nanti bisa kita jual 1500an panjang-panjang begini nah ini siap jual 1500 dikasih saus sambal ataupun saus toman wow mantap banget